dengan kandungan gandasil teman-teman kalau teman-teman sering menggunakan gandasil D atau gandasil B itu isinya mirip-mirip dengan kandungan yang ada di air sucian beras jadi dapat dikatakan dengan kata lain air sucian beras itu adalah versi lightnya gandasil teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara aplikasi POC air sucian beras, bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu, amin, yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman petani setelah di video kami yang lalu kita sudah belajar bareng tentang kandungan dan manfaat air sucian beras dan juga sudah sharing bareng dan belajar bareng cara membuat POC dari air sucian beras pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng bagaimana cara aplikasi dan dosis aman dalam penggunaan air sucian beras sebagai pupuk tanaman teman-teman ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum aplikasi POC air sucian beras ini teman-teman yang pertama sebaiknya menggunakan air sucian beras ini dalam dosis dan interval yang aman interval yang aman itu seberapa apakah tidak boleh air sucian beras itu diaplikasi setiap hari interval yang aman adalah satu atau dua minggu sekali teman-teman diaplikasi air sucian beras ini jadi jangan setiap hari karena kalau setiap hari ini juga akan membahayakan tanaman teman-teman yang kedua yaitu sebaiknya menyimpan air sucian beras ini dalam bentuk POC bukan dalam bentuk air sucian beras murni jadi apabila teman-teman menampung air sucian beras sebaiknya tidak lebih dari satu minggu teman-teman yang ketiga adalah penyimpanan teman-teman sebaiknya menyimpan POC air sucian beras ini di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar maka dari itu pada kesempatan lalu kami sudah men-sharingkan untuk dibungkus dengan pasir hitam atau teman-teman dapat menyimpannya di jirigen warna biru yang tidak tembus dengan atau tidak tembus sinar atau cahaya teman-teman hal penting yang keempat yaitu selalu dalam kondisi tangan yang bersih teman-teman pada waktu membuka tutup jirigen air sucian beras ini supaya tidak ada bakteri atau mikrobal luar yang masuk sehingga akan merusak kualitas air sucian beras ini teman-teman yang kelima yaitu sebaiknya disemprot di pagi atau sore hari dan selanjutnya sebaiknya sebelum penyemprotan secara massal teman-teman diuji coba dulu satu dua tanaman diuji coba apakah itu aman atau tidak termasuk juga kocor kalau itu aman maka bisa digunakan secara massal dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu disemprot di semua bagian daun khususnya yang di bawah daun teman-teman ada hal penting juga masalah ini teman-teman di bawah daun kenapa kok di bawah daun di bawah daun itu ada kutikula-kutikula di sekitaran stomata jadi teman-teman harus pahami bahwa pupuk yang disemprotkan ini tidak diserap melalui stomata melainkan melalui kutikula-kutikula yang berada di sekitar stomata jadi fungsinya stomata itu sendiri seperti apa apakah stomata itu bukan berarti mulut nah itu adalah anggapan yang kurang tepat teman-teman jadi stomata di sini adalah fungsinya seperti hidung kita teman-teman jadi tempat pertukaran gas bertolak belakang dengan fungsi hidung kita karena di stomata ini dia menghirup CO2 dan mengeluarkan gas oksigen berbeda dengan kita yang kita menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 maka dari itu kita harus menanam tanaman menanam pohon dan menjaga kelastarian alam supaya keberlangsungan makhluk hidup khususnya manusia ini tetap terjaga teman-teman bayangkan kalau pohon atau hutan itu sudah banyak yang ditebang maka ketersediaan oksigen di alam ketersediaan oksigen dunia ini akan menipis maka dari itu kita lestarikan lingkungan kita jaga lingkungan jadi begitu pentingnya pohon dalam kehidupan ini maka dengan menanam pohon kita dapat sedegah oksigen teman-teman kita tanam pohon untuk menjaga alam tetap lestari teman-teman sekarang langsung saja kita aplikasi teman-teman tadi kami sudah menyinggung tentang dosis dan interval dosis yang aman itu sebenarnya seperti apa dosis yang aman ini kami contohkan dulu untuk spray teman-teman ini ini contoh POC yang jadi seperti ini teman-teman ini POC air di yang beras yang terjadi baunya wangi khas fermentasi agak kecil dikit nah ini ada yang di atas mengapung ini adalah kapang kapang itu adalah sejenis jamur teman-teman nah ini tidak merugikan jamur ini tidak apa-apa seperti ini dan baunya khas wangi-wangi agak asem dikit khas fermentasi dan dosis yang aman itu seberapa apabila teman-teman menggunakan untuk spray barangkali teman-teman digunakan di tanaman yang tanaman hias yang jumlah tidak begitu banyak jadi dapat menggunakan spray sederhana seperti ini itu cukup 10 mili per liter teman-teman kita langsung saja ya kita pakai ini warnanya seperti ini ini yang digunakan untuk semua fase teman-teman ini segini tutup botol ini sekitar 10 sampai 12 mili teman-teman ambil saja segini masukkan ke sini ini bisa dikocok setelah itu bisa disemprotkan ke tanaman teman-teman seperti ini ya ini di pohon buah tin kami ini bisa disemprotkan di semua bagian tanaman kita atur dulu ya seperti ini bisa disemprotkan di semua bagian tanaman khususnya di daun khususnya di daun teman-teman ya karena di daun ini mampu menyerap unsur hara dari hasil diskusi kami dengan beberapa pakar pupuk ya khususnya pupuk organik bahwa sebenarnya kutikula kutikula yang berada di belakang daun atau di sekitar stomata ini fungsinya untuk menyerap unsur hara khususnya unsur hara nitrogen teman-teman dan nitrogen yang mampu terserap itu dalam bentuk nano teman-teman jadi mengapa kok banyak pupuk daun itu yang kandungan N nya tinggi dan satu lagi informasi tentang air cucian beras ini ternyata mengandung vitamin B1 yang yang sama dengan kandungan gandasil teman-teman kalau teman-teman sering menggunakan gandasil D atau gandasil B itu isinya mirip-mirip dengan kandungan yang ada di air cucian beras jadi dapat dikatakan dengan kata lain air cucian beras itu adalah versi lightnya gandasil teman-teman seperti ini di bawah daun terutama di aplikasikan pada pagi atau sore hari teman-teman supaya tanamannya seperti ini ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja seperti yang kami jelaskan di depan tadi bahwa teman-teman uji coba aja dulu beberapa tanaman kalau itu aman maka dapat disemprotkan atau dipakai untuk yang lebih banyak atau dipakai masal teman-teman seperti itu itu cara untuk menggunakan versi spray sekarang sekarang kita praktek untuk kocor teman-teman dalam kocor ini teman-teman dapat menggunakan yang lebih kental atau lebih pekat daripada yang untuk spray amannya teman-teman menggunakan sekitar 20-30 mili untuk saat ini kami menggunakan yang 30 mili teman-teman ini sudah kami siapkan 150 ya 150 mili dan ini airnya sudah kami siapkan air sumur sebanyak 5 liter jadi ini dimasukkan ke sini aja bisa di ini adalah amannya teman-teman kalau teman-teman menggunakan di pohon besar bisa sampai 50 mili per liter gak apa-apa teman-teman dengan dosis pada waktu penyiraman itu sampai 1 liter gak apa-apa kalau untuk tanaman kecil teman-teman dapat menggunakannya sekitar 200 mili liter ya campuran yang sudah diencerkan seperti ini 250 liter sudah cukup kalau tanaman cuma segini ini teman-teman dapat gunakan sekitar 250 liter ini sekitar setengah gayung ini langsung dikocor gini aja gak apa-apa kalau kami ini lebih suka menggunakan dikocor daripada disemprot teman-teman kalau teman lebih besar agak besar bisa digunakan 1 liter seperti pohon kami ini yang pohon anggur ini dalam masa bunga bunga dan buah ini sudah ini biasanya kami gunakan 1 liter teman-teman karena di pointer bag yang besar 100 liter ya 100 liter ini juga kami aplikasikan karena kami ini menggunakan berbagai metode ini metode teraganik kami juga menggunakan metode jadam ini cukup dikit aja ini aja sudah cukup jadi jangan terlalu sering untuk menggunakan air hujan beras ini teman-teman kita cari amannya saja demikianlah tadi teman-teman cara aplikasi dan dosis aman menggunakan POC dari air cucian beras semoga sedikit ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami PAIKO Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax